Assalamualaikum kawan-kawan, seperti permintaan kalian kali ini saya akan membahas pemain baru Madura United yang beroperasi di lini tengah ini dia orangnya Jordi Wehman pemain berkebangsaan Belanda yang masih memiliki darah keturunan Indonesia Jordi kelahiran tahun 99 atau saat ini masih berusia 25 tahun pemain dengan tinggi 180 cm ini juga ex pemain timnas Belanda U20 Jordi bisa bermain di defense midfielder atau central midfielder sehingga ia digadang-gadang sebagai pengganti jajah yang baru hengkang dari Madura United karena posisi yang dimainkan keduanya sama Jordi memiliki gocekan dan tendangan yang keras ia mempunyai kecepatan yang lebih baik dari jajah berkat fisiknya yang lumayan berstamina ia juga termasuk gelandang petarung rasanya sangat cocok untuk menggantikan peran Hugo Gomez alias jajah Jordi menimba ilmu sepak bolanya di Akademi salah satu klub raksasa Belanda yakni Vionort Rotterdam berkat performanya di tim junior Vionort ia pun masuk ke timnas Belanda di beberapa level kelompok umur Jordi sempat dipinjamkan ke FC Lusen klub besar pula nih di Liga Swiss ia kemudian kembali ke Liga Eredivisi Belanda bersama klub Ado Den Haag dan kembali lagi ke FC Lusen sempat bermain untuk klub HNK Vukovar di Liga Kruasia dalam setengah musim kemarin Jordi kemudian memutuskan bermain untuk Madura United di Liga 1 mulai musim 2024 ini seperti apa kiprahnya nanti? mari kita tunggu semoga dia juga menjadi pemain yang diidolakan seperti halnya jajah di Madura United bagaimana menurut kalian dengan pemain ini? kasih komen di bawah ya salam sedong dara berjuanglah sekuat tenaga selamat menurut kalian demi kejayaan kita bersama satu tekat yang penuh semangat hanya untuk kulaskar sampai kerap teriakkan kami teriakkan kami bangga mendukungmu teriakkan kami bangga menyawaku selamat menurut kalian 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 Terima kasih telah menonton!